undurkan saya Gordon Tobing ya selamat pagi saudara pendengar dimanapun saja anda berada di pagi hari ini kami sajikan dialog kalteng menyapa edisi Jumat 31 Maret 2023 dimana kita siarkan secara langsung dari programa 1 FM 89,2 MHz dan juga secara live youtube kita di RRI Palangka Raya dan dimana saudara pendengar di dialog kalteng menyapa pagi hari ini kita akan mengangkat topik potret kerukunan antarumat beragama di Kalimantan Tengah nah nanti kita akan mengupas lebih dalam lagi dengan narasumber ada dua narasumber namun ada satu yang sudah hadir di studio RRI Palangka Raya pagi hari ini dan kita akan hubungi satu lagi di via telepon dari Kemenang Kota Palangka Raya namun sebelum kita menyapa kedua narasumber pagi hari ini yang siap untuk kita apa tanya-tanya atau berbincang berdialog begitu ya di dialog pagi hari ini anda juga saudara pendengar kita aja untuk ikut berpartisipasi supaya menghidupkan nuansa dialog kita di pagi hari ini di RRI anda bisa memberikan masukan atau pertanyaan ya tentang topik kita di pagi hari ini bisa anda sampaikan melalui via WhatsApp di 08-115-209090 nanti kalau sudah ada masuk kita akan bacakan dan ditanggapi kedua narasumber di pagi hari ini baik kita perkenalkan langsung yang pertama yang sudah hadir di studio RRI pagi hari ini dari forum kerukunan umat beragama provinsi Kalimantan Tengah yang juga tokoh agama buddha Bapak Romo Dr. Joko Santoso S.A.G. MM selamat pagi Pak Joko selamat pagi Pak Tobeng apa kabar ya baik salam sehat Pak salam sehat ya Pak Joko ini pertama kali saya undang untuk berdialog langsung live ya Pak ya terima kasih di RRI Palangka Raya baik yang satu lagi melalui via telpon memang karena mendadak kita hubungi ini kepala Kemenang Kota Palangka Raya kita sapa Bapak Dr. Nur Widiantoro MPD selamat pagi Pak Nur selamat pagi Pak Nur ya selamat pagi ya baik mohon maaf Pak kita menggaguh waktu Bapak informasi Bapak lagi ini juga ya lagi sibuk bekerja Pak ya ya lagi bekerja nggak apa-apa gimana-gimana baik Pak ini ada Pak Joko dan dengan Bapak kita akan mengangkat topik dan membahas ya terkait potret kerukunan umat beragama di Kalimantan Tengah baik saya kemenak dulu ya Pak Joko ya karena beliau ini tentunya sudah menguasai di bidang kerukunan umat beragama di Kalimantan Tengah tentunya walaupun skopnya di Kota Palangka Raya mungkin Pak Joko bisa menggambarkan atau menjelaskan ya seperti apa kondisi atau potret kerukunan umat beragama di Kota Palangka Raya sekarang Bapak skopnya Kota Palangka Raya silahkan Pak Nur ya baik selamat pagi semuanya kepada masyarakat Palangka Raya khususnya dan Kalimantan Tengah pada umumnya saya Nur Widjantoros aku Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Palangka Raya kadang kali dalam ini ingin menyampaikan terkait dengan potret kerukunan umat beragama khususnya di Palangka Raya jadi Alhamdulillah kerukunan umat beragama di Palangka Raya terjaga dengan baik indikator dari Indonesia adalah Pak bisa kita lihat bagaimana kita merasakan dalam kehidupan sehari-hari ya hari ini umat Islam sedang sedang menunaikan keberadaan puasa ya toleransinya sangat tinggi ya jadi kesemarakan artinya umat Islam yang sedang melaksanakan ibadah puasa dan amalan-amalannya itu kita bisa jalankan dengan baik bisa kita lakukan dengan apa namanya itu dengan penuh rasa toleransi semuanya musyola dan musyid terisi dengan baik dan agama-agama lain pun menghormati kemudian dari sisi lain bahwa disini ada simbol dari kerukunan umat beragama yang bisa kita lihat biasanya di Palangka Raya kita bisa lihat misalnya bagaimana toleransinya umat Islam dengan umat Kristiani kita ada dua gereja yang dimana gereja itu berdekatan langsung berdempelan dalam arti bahwa gereja dengan musyid itu satu area nah itu ada di Bukit Hindu dan satunya adalah di di Amako dan insya Allah akan dibangun lagi ke arah Kereng di dekat lokasi wisata nah dari sini kita bisa lihat bagaimana toleransinya ya ketika umat Islam merayakan Jumat maka umat-umat Islam bisa berbudu yang tempat budunya itu ada di temboknya gereja begitu juga ketika umat Nasrani sedang melayakan kebaktian hari Minggu dan sebagainya maka parkirnya dan sebagainya bisa di area masjid itulah simbol yang bisa kita lihat sederhana begitu juga dengan yang Hindu dengan yang Katolik dengan yang Buddha dan sebagainya memang ini kita selalu kita tanamkan kita sampaikan kepada seluruh masyarakat mari kita jaga kerukunan umat beragama apalagi hidup di Kalteng ini ya kita ada falsapa umat petang dimana masyarakat Dayak sudah terbiasa dengan falsapahnya umat petang dalam satu rumah terisi dari beberapa umat beragama yang hidup berdampingan bahkan disitu adalah satu rumah mungkin begitu Pak ya iya baik Pak Joko itu tadi dari potret Kota Palangker mungkin dari Kalimantan Tengah karena Bapak memang adalah salah satu pengurus dari FKUB Provinsi Kalimantan Tengah Pak Asiperti Pak potret di Kalimantan Tengah kerukunan umat beragamanya ya baik terima kasih dan selamat pagi Pak Nur sahabat saya ini dari Kepala Kemenang Kota Palangkaraya yang pertama saya ucapkan selamat menerikan ibadah puasa buat sahabat-sahabat saya saudara-saudara kita semua yang muslim yang saat ini menjalankan ibadah puasa mudah-mudahan menjadi berkah untuk kejahteraan semua makhluk dan kebahagiaan kita semua yang pertama saya adalah salah satu anggota forum kerukunan umat beragama Provinsi Kalimantan Tengah dimana saya perwakilan dari agama Buddha kita juga memiliki satu pemahaman yang sama bahwa sebuah kerukunan itu adalah satu hukumnya wajib wajib untuk dilaksanakan diketahui oleh semua orang karena kerukunan ini menjadi satu pokok penting dimana kita menjalani kehidupan bersosial kehidupan beragama dan kehidupan di masyarakat nah kalau potret potret kerukunan di Kalimantan Tengah ini pada dasarnya sudah sangat baik sekali karena kita memiliki falsafah huma petang kemudian kita juga memiliki satu rancangan yang memang sudah dirancangkan oleh pendahulu-pendahulu kita bahwa Kalimantan Tengah ini menjadi projek kerukunan yang sangat baik dan ini terbukti kita pernah mendapatkan keharmonisan ya untuk Kalimantan Tengah makanya dimana Kalimantan Tengah ini setiap orang setiap orang ini memiliki pemahaman yang sama dan itu harus dijalankan tidak boleh kita mengedepankan kepentingan pribadi sehingga kita akan mencidrai atau melukai yang namanya kerukunan jadi di tempat kita sendiri kita sebenarnya sudah banyak sekali forum-forum yang menangani hal itu semua forum semua lembaga semua organisasi memang kebanyakan itu mengarahnya kepada kerukunan apapun tujuan organisasi tetapi semuanya mengarah kerukunan nah kita harus sadar kita juga harus terus mengumandangkan bahwa kerukunan itu memang harus kita jalin kita bentuk dari sekarang bahkan dari generasi kita terkecil dari anak-anak kita kalau kita tidak mendidik dari sekarang kita akan tertinggal kita harus mengambil tahu kepada mereka bahwa kita harus menjaga yang namanya kerukunan intern ya antar sesama umat kita sendiri kita harus menjaga kerukunan itu kemudian kita juga harus menjaga kerukunan antar umat beragama dan kepada pemerintah juga jadi tiga tiga trik kerukunan ini yang memang kita harus sampaikan dan kita harus jaga ini adalah satu hukum yang wajib kerukunan yang harus dijaga di Kalimantan Tengah ini kalau kita melihat bahwa Kalimantan Tengah ini filosofinya sangat tinggi sekali siapapun yang datang ke Kalimantan Tengah siapapun sukunya apapun sukunya apapun agamanya mereka harus mengikuti dan memahami falsafah yang ada di Kalimantan Tengah ketika hal itu sudah dipahami diikuti dijalankan maka potret kerukunan di Kalimantan Tengah akan terus terjaga dengan baik tetapi ada satu hal juga kita harus berhati-hati kita jangan terlena hanya sebuah data kerukunan saja tetapi kita juga memang harus berhati-hati ketika ada potensi-potensi yang mengarah intoleransi itu harus mulai kita perhatikan bersama kita tangani bersama kita selesaikan bersama tadi Pak Dr. Nurudian Toro selaku Kepala Kemenang Kota Palangkarai sudah memberikan contoh yang konkret ya antara gereja antara masjid itu hidup berdampingan hidup bersama dan juga sama kalau kita melihat di Jiliriwut Kilometer 9 ya itu ada wihara depannya itu gereja katolik itu juga semuanya berjalan dengan baik saling mendukung tidak ada saling saling memberikan kami yang terbaik tidak tetapi sama-sama namanya itulah kita juga harus mengedepankan moderasi beragama sekarang kan sudah dikalahkan oleh Kementerian Agama dan seluruh lapisan tokoh agama juga sudah mulai memahami apa itu yang namanya moderasi beragama bagaimana menjalankannya inilah potret di Kalimantan Tengah saya ingat saya perhatikan dan kami yang berada di Kementerian Agama di forum kerukunan umat beragama maupun di lembaga-lembaga majis keagamaan kita melihat bahwa tidak ada satu pokok permasalahan yang sangat signifikan yang sangat berbahaya tidak ada nah bila pun itu ada itu pun hanya personal saja sebenarnya ya hanya personal saja yang tidak memahami dengan seksama apa sih maksud kerukunan bagaimana sih cara menjaga kerukunan seperti itu inilah potret Kalimantan Tengah kalau menurut gambaran dan kacamata kami oke nah ini kan yang kita hadapi sekarang adalah bulan suci puasa Ramadan 14-14 pelampat jiria ya Pak Joko nah tadi Pak Nur sudah menyampaikan di bulan suci ini kita harus menjaga apa namanya toleransi itu ya nah kalau dari kacamata Bapak sendiri seperti apa Pak untuk mempererat tadi silatrahmi dan kerukunan ini untuk di bulan suci ini Pak ya saya adalah salah satu pelaku ya pelaku bagaimana kita ikut terjun langsung mengamankan menjaga supaya rekan-rekan kita yang muslim dalam menjalankan ibadah puasa ini dapat berjalan dengan baik salah satu yang kami bentuk dulu adalah kita mengadakan buka puasa bersama oke jadi buka puasa bersama itu kita semua yang teman-teman yang non muslim yang membantu menyiapkan segala fasilitasnya dari mulai tempat berwudunya dari mulai tempat untuk berbuka puasanya dari mulai kita transportasinya konsumsinya dan macam lain-lain kita guyuk-gurukun disitu kita jaga disitu itu satu hal hal kecil yang yang kami lakukan ya terutama teman-teman non muslim kemudian kita juga mengetahui dan memahami kalau lagi bulan puasa kita juga teman-teman itu tidak akan makan sembarangan saling menghargai ya saling menghargai gitu loh saling menghargai dan itu jangan sampai menjadi polemik saya rasa di kalimantah tengah ini sudah sangat oke banget lah orang yang teman-teman kita yang muslim lagi menjalankan ibadah puasa mereka juga menghargai kok menghargai teman-teman yang tidak menjalankan ibadah puasa dia tidak marah-marah ketika teman-teman itu ada yang buka warung ada yang bukan teman-teman muslim tidak marah-marah oke tidak diamu kok artinya disitulah bentuk toleransi yang sudah sangat tinggi yang dijalankan oleh umat muslim dan kita yang non muslim artinya saling menghargai menghargai orang yang berpuasa dan juga menghargai orang yang tidak berpuasa ini adalah bentuk sebuah kesadaran yang sudah terbangun dengan baik yang ada di promisi kalimantan tengah ini tidak lepas dari semua dukungan elemen masyarakat dari mulai tokoh agama dari mulai pimpinan di pemerintahan dari mulai pimpinan seluruh organisasi keagamaan lembaga dan lainnya ini adalah salah satu kerjasama yang tidak yang tidak bisa dianggap enteng karena semuanya memiliki kesadaran yang baik kalaupun masih ada satu dua hal yang menjadi penyebab itu adalah personal oke menjadi personal tetapi tidak akan menjadi pokok bahwa itu agama si A agama si B yang menggabung kita tidak inilah potret kalimantan tengah kita cukup bangga dengan kalimantan tengah bahwa potret kebersamaan potret saling dukung saling support itu sangat terjunjung dengan tinggi dan baik baik saling menghargai Pak Nur seperti apa Pak Lihat Pak apakah saling menghargai di bulan suci Ramadan ini sudah terwujud Pak sesuai harapan Pak di kota Palangkaraya saya sepakat apa yang disampaikan oleh TKUB Kalimantan Tengah Tadi Pak Dr. Joko Santoso bahwa potret kerugunan umat beragama yang karena saya wilayahnya kota Palangkaraya saya rasa Palangkaraya sudah terlakukan dengan baik semua saling menghormati semua saling menjaga jadi yang muslim pun tidak akan pernah memasalahkan silahkan kalau ada yang umat-umat selain Islam untuk misalnya membuka warungnya dan sebagainya itu saya kira sudah sudah ada toleransinya gitu ada toleransinya tidak mempermasalahkan begitu juga yang yang non muslim pun disitu sudah terjaga jadi karena mungkin lagi puasa mungkin kalaupun buka warung juga dibuka pulgar 100% ada ditutup kanduk dan sebagainya dan sebagainya saya kira disitulah saya hormat menghormati begitu juga dengan yang Hindu dengan yang Buddha ya jadi kalau ada acara-acara mereka bersamaan kemarin kita bersamaan dengan di awal Ramadan kita bersamaan dengan perayaan Nyepi nah itu juga sama-sama silahkan saja jadi ada pawe ogogo dan sebagainya tetap berjalan dengan lancar dengan baik dimana umat muslim sebelumnya ada pawe Ramadan nah itu terlaksana kemudian saya yakin bahwa semua agama itu memerintahkan untuk mari sama-sama hidup bergampingan bertoleransi kalau di Indonesia dikenal dengan tri kerukunan yaitu kerukunan intern umat beragama untuk kerukunan antara umat beragama satu dengan yang lainnya dan kerukunan kerukunan antara umat beragama dengan pemerintah nah ini selalu dijaga semua masing-masing sudah sesuai dengan tugasnya masing-masing sesuai dengan acaranya nah Alhamdulillah di Palangkaraya terjaga dengan baik ya semuanya bisa berjalan sesuai dengan masing-masing dengan acaranya ya nanti sebentar lagi mas Joko juga mau merayakan di tahun tadi bahkan saya sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Angkaraya ikut langsung datang ke Borobudur ya kemudian ke Candi Mendut ikut dengan teman-teman kita yang merayakan Hari Raya Waisat yang tahun tadi kebetulan mungkin ya dari Kepala Kemenak di Kaltang baru saya yang bisa mengikuti begitu begitu juga waktu acara Pesparawi ya saya juga ikut mengawal kebetulan pelaksananya itu ada di Candi Prambanan kalau yang Buddha tadi di Candi Borobudur dan Mendut yang Kristen Waisar Parawi itu di Candi Prambanan nah untuk yang Katolik sebenarnya saya mau berangkat cuman saya tidak ada anggaranya sehingga saya hanya mengucapkan selamat kepada teman-teman kita yang Katolik jadi saya memulai Palangkaraya ya kita sampaikan bahwa kerukunan umat beragama adalah penting ya dimana masing-masing agama pasti akan mengajarkan kebaikan kedamaian tidak ada yang mengajarkan kebencian membenarkan yang punya sendiri ya dan juga menyalahkan orang lain itu ya sangat tidak boleh di dalam Islam sendiri sudah jelas lakum dinukum waliyadin jadi kalau orang Islam berpegangan pada teguh pada Al-Quran nadi lakum dinukum waliyadin jadi bagilah bagimu agamaku dan bagiku agamaku jadi sudah disitu itu sudah gak mungkin akan merasa macam-macam udahlah silahkan kerjakan cara ibadahnya agama anda saya punya sendiri sudah selesai pak nah kalau ada sesuatu hal-hal yang kecil tadi mungkin karena dia kurang paham dengan itu sehingga perlu diberikan pemahaman perlu diberikan pencerahan sehingga yang muslim pun saya kira kalau dia memahami ayat itu insyaallah tidak akan terjadi apa yang dikhawatirkan gesekan-gesekan yang terjadi antarumat beragama itu tidak akan terjadi apabila masing-masing menjalankan tuntunannya acaranya sesuai yang diajarkan oleh agamanya masing-masing mungkin begitu pak ya apakah untuk saling berdampingan ini pak salah satu contoh untuk supaya mempererat kerukunan ini kan sering kita kerap mendengar kalau saya cita pada kegiatan ya pak ya pembukaan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera om swastiastu namo buddhaya salam kebajikan seperti itu apakah ini salah satu bentuk untuk mempererat kerukunan juga nih pak pak Nur lah dulu yang menanggap baik-baik ya jadi begini pak itu salah satu contoh yang kecil jadi di dalam apa kita membuka acara misalnya maka orang yang paham dengan bagaimana berkoleransi tentunya akan mengucapkan semua salam jadi disitu kita akan majemuk pak maka seperti yang bapak sampaikan tadi mulai dari salam kemudian salam 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 lalu salam sejahtera untuk kita semua lalu kemudian salum om swasti namo buddha dan salam kebajikan enam agama terwakili semua nah itu bagian kecil dari bentuk apa namanya itu toleransi ada yang lebih besar lagi justru disitulah kita saling memahami kita saling mengerti bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan itu sama jadi kita harus hidup bergampingan kita ini makhluk sosial lalu kita tidak bisa hidup sendirian janganlah memandang agama ya nah tidak boleh memandang berbeda agama lalu kita tidak mau bergerak tidak ada agama yang mengajarkan itu semua agama mengajarkan kebaikan perkara itu nanti apa terkait dengan keyakinan silahkan masing-masing ya yang Islam ya silahkan diamalkan benar-benar justru yang non-muslim juga seperti itu silahkan jadi saya di dalam beberapa kesempatan di dalam acara-acara tentu saya selalu menyampaikan marilah menjadi umat beragama yang benar-benar beragama jangan hanya kalau Islam itu namanya Islam KTP saya sampai seperti itu nah di KTP-nya Islam tetapi maaf ya acaranya tidak dilaksanakan mungkin hanya seumur hidup sahadat nah sholat itu setahun hanya dua kali idul fitri dan idul hadah nah ini kan namanya Islam KTP saya sampaikan jangan seperti itu melaksanakan perintah Islam jelas saya malam lima kali untuk melaksanakan sholat wajib itu diantaranya ya itu yang kita laksanakan begitu juga yang umat lain nah jadi misalnya yang Kristen Katolik silahkan ke gereja untuk melaksanakan kebaktian begitu juga yang Hindu dan yang Buddha juga seperti itu jadi kita tekan kan bahwa silahkan agamanya itu jangan hanya di lisan saja jangan hanya di KTP-nya saja tapi benar-benar laksanakan tetapi jangan lupa sisi-sisi kemanusiaan karena manusia itu ada dua pak ada vertikal ada horizontal vertikal itu hubungan manusia dengan Tuhan nah itulah yang disitu ada nanti dijuantakan melalui ibadah dan seterusnya pendekatan diri kepada sang pencipta tetapi jangan lupa juga ada horizontalnya kepada sesama manusia nah disitulah kita harus berkasi sayang toleransi hidup berdampingan bantu-membantu potong royong tanpa harus melihat suku agama ras kolongan nah mungkin begitu pak ya kalau dari kacamata FKUB seperti pak menyampaikan salam ini apakah ini memang menjadi salah satu tadi bapak Nur bilang salah satu untuk memperhatikan tali suratahami dan toleransi itu ya sendiri silahkan iya sudah sangat betul sekali apa yang dikatakan oleh pak dokter Nur Dilantoro ya nah dari kacamata FKUB ini ya FKUB ini adalah menjadi salah satu forum yang berkumpulnya semua tokoh agama ya perwakilan tokoh agama tentunya hal ini menjadi satu kewajiban menjadi suatu kewajiban yang harus kita laksanakan dan ini adalah salah satu bentuk bagaimana FKUB ini menjadi miniaturnya miniaturnya kerukunan miniaturnya kerukunan di bangsa dan negara kita ini jadi kalau sampai FKUB itu tidak mengucapkan lima salam ini tentunya ini menjadi pertanyaan ya gitu ya tetapi ini adalah salah satu cerminan dan yang dilakukan oleh forum berkumpul nomad beragama semua bentuk bentuk toleransi itu kita sudah lakukan contohnya seperti ini kalau dari sebutan yang menyebutnya adalah lima salam ini adalah salah satu bentuk kerukunan itu memang sudah wajib dan kita juga memiliki satu program-program dimana program-program itu juga menyentuh seluruh masyarakat masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah khususnya di FKUB Provinsi jadi kita ada program yang namanya Sekolah Moderasi dimana Sekolah Moderasi ini kita mengutarakan memberikan edukasi memberikan pemahaman kepada setiap masyarakat bahwa oh ternyata contoh kecil ya agama Buddha ini majelisnya ada sekian salamnya begini ajarannya begini segala macam yang Muslim yang Kristen yang Katolik yang Hindu sama menyajikan semua secara umum supaya apa tujuan ini adalah masyarakat pemeluk agama lain di non-Buddhis non-Muslim di non-Kristen dia mengetahui ini batasan-batasan yang memang boleh kita lakukan boleh kita sajikan boleh kita ungkapkan dan lain-lainnya sehingga tidak tidak terjadi congkrahan congkrah itu artinya keributan tidak jadi keributan antar sesama pemeluk agama nah ini kita memberikan satu edukasi bahwa salam salam itu juga salah satu hal yang terpenting yang harus diterapkan dilakukan nah sekarang saya melihat satu hal nih mas bahwa di Kalimantan Tengah ini pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten dan kota juga sudah sudah mencerminkan pelayanan yang terbaik contoh ya contoh kecil kita setiap ada event hari besar keagama kita di buddhan besar itu selalu ada miniatur atau simbol yang mencerminkan bahwa hari ini sampai beberapa hari kemudian ini adalah hari rayanya misalkan nih umat umat Hindu umat Kristen umat Islam dan lain-lainnya itu selalu ada cuman yang saya perhatikan yang belum sedikit ada ini adalah yang dari Buddha tapi kalau sepanuknya ada semuanya ucapan-ucapan dari pemerintah itu ada semua nah ini adalah kerjasama yang baik baik itu pemerintah dengan para lembaga kemasyarakatan lembaga agama tokoh agama pemeluk agama dan lain-lainnya sudah berjalan dengan baik hanya hanya memang kita membutuhkan suatu ekspos yang lebih detail lagi lebih banyak lagi di media-media sosial gitu gitu Pak Tebing oke kalau memang ini menjadi kewajipannya apakah kita sepakat dari FKUB maupun Kemenang Pak Nur mengucapkan salam ini diwajibkan bagi para pejabat pada saat membuka satu kegiatan apakah saya tuju kalau saya tuju seperti apa argumennya Pak Nur dulu yang pertama kali silahkan Pak baik jadi bagi saya mengucapkan salam semua agama terwakili itu suatu ya sespakatnya itu suatu kewajiban sehingga kalau sampai ditinggalkan itu rasanya janggal ya lah karena itu saya kira kalau memang itu diwajibkan saya sangat setuju sekali disitulah bentuk yang dari sederhana kita dari sederhana dulu adanya toleransi antarumat beragama jadi jangan hanya satu saja yang diucapkan gitu ya karena disitu kan majemuk yang sederhana sehingga ucapan salam semua agama harus kita sampaikan di dalam setiap kesempatan di dalam setiap forum yang disitu adalah ada nilai-nilai penghormatan disitu ada nilai toleransi ya kita ada kita tidak boleh hanya punya salam saja yang lain tidak ya karena masing-masing agama punya tata cara tersendiri punya apa namanya itu sendiri tapi harus kita sampaikan karena di Indonesia itu jelas sekali di dalam forum kerukunan umat beragama maka itu bagian daripada bagian terpenting daripada apa namanya itu toleransi yang harus kita laksanakan di dalam kehidupan sehari-hari jadi kebetulan kalau saya sendiri tidak pernah lepas itu Pak saya sampaikan salam semua agama dari mulai Islam sampai semua penghujud terakhir itu terwakili semua ya itu yang harus kita laksanakan begitu jadi dari kementerian agama juga sudah kita sampaikan sudah menyampaikan kepada kita lalu kita tindak lanjuti dengan forum kerukunan umat beragama itulah yang sehingga di dalam setiap kesempatan di dalam setiap acara-acara maka akan kita sampaikan salam lengkap yang terwakili oleh semua agama gitu Pak oke kalau dari FKUB seperti apa Pak apakah perlu gerakan ini Pak untuk supaya semua perkejabat pada saat membuka event kegiatan begitu mengucapkan salam yang lengkap ini Pak bagaimana Pak ini masih saya Pak Jokoh Pak Jokoh sebenarnya begini kita gak perlu memberikan satu apa nama penekanan tetapi sebenarnya kita sudah lakukan oke kita sudah lakukan karena kita harus sadar bahwa FKUB itu salah satu miniatur miniatur kerukunan yang ada di Indonesia di samping kita dalam bentuk fisiknya tempat ibadah itu semua berdampingan tetapi ini juga FKUB ini sebagai miniatur kerukunan dimana disitu ada ada seluruh unsur agama yang terwakili yang ada di forum kerukunan umat beragama gitu ya kalau memang ada ada beberapa agama yang memang belum terwakili disitu karena memang kondisinya belum memungkinkan untuk ada disitu nah sebenarnya begini kalau kita mau berpikir dengan damai ya seyugianya kalau disitu ada dalam event-event tertentu ada memang ada semua unsur agama disitu ya seyugianya memang itu harus dilakukan presiden aja mengucapkan kok presiden aja mengucapkan semua salam gitu apalagi kita kita juga harus kita harus mengikuti mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh pemimpin-pemimpin kita nah kalau semuanya itu sudah berjalan dengan baik dengan damai saya yakin dan saya rasakan pasti kita rasakan semua pasti kedamaian kerukunan itu akan terjadi dengan baik terus menerus oke baik Pak Nur dan Pak Joko kita reaksi jenak karena banyak yang sudah masuk pendengar kita ingin memberi pertanyaan atau masukkan nanti kita akan baca dengan satu persatu dan ditanggapi Pak Nur dengan Pak Joko ya namun kita reaksi jenak setelah cedah berikut ini saudara-saudaraku para pendengar radio yang berbahagia saya selaku gubernur Kalimantan Tengah atas nama pribadi keluarga dan masyarakat Kalimantan Tengah menyampaikan ucapan selamat menunaikan ibadah puasa ramadhan tahun 1444 hijriyah 2023 miladyah kepada saudara-saudaraku umat islam yang ada di bumi tambun bungai bumi berkah Kalimantan Tengah tercinta semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kita kekuatan kesabaran dan limpahan rahmat serta kurnianya sehingga kita menjadi hamba yang beriman bertakwa amin ya rabbal alamin sekian dan terima kasih wabilahi topik walhidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saat menangis kita akan mengeluarkan air mata namun sadarkah anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis nah perlu diketahui ketika bayi baru dilahirkan saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2 sampai 8 minggu ketika itu barulah air mata dapat keluar dengan lancar butuh kamu tau gak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit terus ini lagi politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh nih yang paling update artis favorit aku ternyata selingkuh wah 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 harus di share nih bentar bentar info sebanyak itu kamu dapet dari mana dek cepet banget infonya hmm dapet dari temen aku yah dari temen info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya tau loh kenapa gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak bener coba deh cari tau dulu jangan asal langsung percaya ih apa sih jangan sok tau deh kamu nuduh temen aku bohong ya bukan gitu dek gak ada salahnya cari tau lebih dahulu biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat jangan menyebarkan huap konfirmasi klarifikasi dan pahami faktanya terlebih dahulu pro satu channel informasi dan inspirasi pro satu ya terima kasih saudara pendengar masih bersama kami di RRI Palangkaraya di program 1 FM 89,2 MHz di Dialog Kalteng menyapa edisi Jumat 30 Maret 2023 masih bersama dengan kepala kemenak kota Palangkaraya Bapak Dr. Nur Widiantoro MPD dan Bapak Romo Dr. Coko Santoso SAG MM FKUB Kalimantan Tengah dan juga Tokoh Agama Buddha baik Pak Nur dan Pak Joko untuk mempererat tadi ya kerukunan antarumat beragama sudah dapat jelaskan nah sekarang ini kita mau mencegah lah karena mungkin banyak masyarakat apakah ini kurang memahami tentang kerukunan itu sendiri nah seperti apa dari FKUB dan kemenak memberi pemahaman yang sebagian umat yang belum memahami arti dari kerukunan itu sendiri mungkin dari Pak Joko yang pertama kali menanggap baik terima kasih yang pertama begini di FKUB itu kan ada perwakilan semua unsur agama terutama yang menjadi pokok terpenting adalah setiap tokoh agama yang keterwakilannya itu mampu mengajak para tokoh agama yang lain di satu agamanya untuk menyebarkan memasukkan setiap kalima di dalam ceramah di dalam dia berdama di sana atau di dalam dia memberikan khotbah itu setidaknya harus diselipkan karena kenapa karena kalau tidak diselipkan tentang bagaimana menjaga kerukunan bagaimana membina kerukunan bagaimana arti kerukunan itu sendiri mereka tidak memahami kalau ada kesempatan yang baik di saat ceramah ada mandesana di saat khotbah itu adalah momen yang terpenting itu satu yang kedua kita juga berusaha untuk mengajak setiap masyarakat sekarang ini kan kita melihat bahwa banyak sekali informasi informasi baik itu dari media apapun yang ada itu selalu menyebarkan dengan berita-berita yang waks dan tidak baik bagaimana kita mengenanggulanginya nah kita ajak seluruh lapisan masyarakat saya rasa semua ini hampir berapa persen masyarakat Indonesia ini memegang semua gadget tahu teknologi bagaimana untuk mengenanggulangi mengkantar berita-berita atau hal-hal yang negatif kita namanya membuat coba kita berusaha untuk membuat namanya one day one content one day one content setiap hari kita berusaha untuk membuat sesuatu yang baik yang kita share kita kita beritakan kepada orang lain yang baik sehingga apa minimal setiap orang membuat satu content yang baik itu akan menutupi content-content yang tidak baik contohnya contohnya misalkan ucapan selamat pagi dengan berbagai kalimat-kalimat yang membahagiakan kalimat-kalimat yang memberikan rasa damai itu kita membuat kita membuat kita share kan sekarang banyak sekali grup-grup kita bisa share di grup selamat pagi semoga anda berbahagia semoga nah inilah inilah salah satu cara salah satu cara yang bisa menutupi kondisi-kondisi yang tidak baik berita-berita yang tidak baik kalau kadang-kadang kita belum mencermati kita sudah share kita sudah share yang akhirnya membuat gaduh membuat pokok masalah itu timbul terus-menerus padahal kenyataannya itu tidak terjadi makanya kita berusaha untuk membuat one day one content setiap hari berusaha lah setiap hari itu kita membuat konten yang baik hanya sekedar mengucapkan salah mengucapkan hal-hal yang menyejukkan hati kita lakukan gitu loh sekarang banyak caranya membuat video-video pendek dengan durasi yang sangat pendek itu sudah gampang membuat video pendek kita kasih konten yang baik kita sebarkan kita kasih alunan musik yang bagus orang bisa tersentuh orang bisa menikmati orang bisa berpikir oh ini ini lebih baik jadi jadi seperti itu mas Tobing baik Pak Nur ya sedangkan Pak dari Bapak seperti apa Pak dari Kemenang untuk memberi apa namanya pemahaman supaya kerukunan ini betul-betul semua umat memahami apa arti kerukunan sebenarnya ya baik Pak tadi sudah disampaikan Pak Dr. Joko Santoso saya sepakat terkait dengan konten memang itu kelihatannya serhana ya tapi justru sangat menyentuh tetapi kalau kami di birokrasi ya saya kira kami juga sudah melakukan langkah-langkah konkret dalam rangka bagaimana menciptakan kerukunan umat beragama di kota Palangkaraya sehingga kita pastikan bahwa kerukunan umat beragama di Palangkaraya berjalan dengan baik nah ada beberapa program yang sudah kami lakukan yang pertama adalah menjalin hubungan baik kemudian minta dukungan dengan pemerintah kota dimana kita selalu berkoordinasi dengan Bapak Wali Kota ya kita akan selalu berkoordinasi ketika umat beragama kita punya peringatan misalnya Islam nanti hari raya dan seterusnya ada Islam Mikro dan sebagainya akan kita sampaikan dan seterusnya dengan agama yang lain juga seperti itu ada peringatan misalnya Natal dan seterusnya seperti kemarin Alhamdulillah bisa kita laksanakan acara Natal di Kementerian Agama Kota Palangkaraya dan termasuk agama yang lain nah ini kita lakukan secara intens dengan Pemkot Palangkaraya dengan Bapak Wali Kota sehingga kita laporkan kita sampaikan terkait dengan kegiatan-kegiatan agama bisa kita laksanakan dengan baik dan kita berhubungan kemudian selanjutnya melakukan dan membudayakan silaturahmi antar tokoh agama kita berapa kali Pak Joko sendiri sering ketemu dengan saya ketika kita mengundang para tokoh maka semua agama lengkap kita undang kita berapa kali ketemuan di FKUB Kota kemudian di Masjidulama Kota Palangkaraya juga pernah kita lakukan melalui silaturahmi ini maka kita akan bisa sederikan permasalahan-permasalahan dan tentunya apa namanya keadaan-keadaan problematika terkait dengan kerugus agama di Kota Palangkaraya bisa kita selesaikan bisa kita carikan solusi yang terbaik nah kemudian bekerjasama dengan Majlis Agama ya ya kita kita sudah kita lakukan di Kementerian Agama Kota Palangkaraya Alhamdulillah bisa alokasikan gananya untuk bantuan FKUB nah ya saya sampaikan Pak Joko tahun ini 40 juta kita lakukan untuk FKUB Kota Palangkaraya itu rutin setiap tahun nah oleh karena itu di kegiatannya nanti saya minta untuk FKUB menyampaikan apa-apa saja program yang sudah dilaksanakan termasuk di dalamnya adalah kerjasama dengan Majlis Agama ya Majlis Agama kita mintakan programnya apa yang sudah dilaksanakan baik tahun yang kemarin dan apa program ke depan yang akan dilakukan nah kemudian yang selanjutnya juga melakukan sosialisasi undang-undang atau peraturan terkait dengan kebijakan kerukunan di tahun ini ya kami sudah mengajakkan islat kita wasibkan kepada semua kepala seksi selon 4 untuk mengikuti sekelat kerukunan umat beragama ya jadi kita pastikan bahwa kepala-kepala madrasah kepala-kepala seksi ya bagi yang muslim maupun yang non-muslim nah di tempat saya sudah saya ikutkan semua untuk mengikuti kegiatan ini kita laksanakan di aula MTS 1 dua kali kemudian di aula kementerian agama kota Palangkaraya dua kali dan penyelenggaranya ya dari kita ada kemudian dari baletikrat kegiatan banjarmasin nah itulah langkah-langkah konkret yang kita upayakan di kementerian agama kota Palangkaraya dalam rangka mendukung pemerintah untuk menciptakan kerukunan umat beragama terutama di kota Palangkaraya nah mungkin gitu Pak iya berarti menarik sekali ya Pak Joko ya dimana langkah konkret sudah dilakukan ini Mbak masih di kota Palangkaraya belum lagi kita dengar di kabupaten-kabupaten ya Pak Joko ya nah tapi ada yang saya garis bawa ada dua catatan dari yang disampaikan oleh Pak Nur tadi adalah langkah konkret untuk FKUB dimana tadi seperti apa sih kewajiban kerukunan itu yang akan diterapkan oleh FKUB itu sendiri dan juga program apa yang akan dilakukan FKUB sementara anggaran sudah disampaikan dan diringgarkan oleh Pemko tadi Pak Nur nah sekarang mereka ini mau ingin tahu seperti apa FKUB mau menerapkan programnya dan juga tadi itu kewajiban kerukunan umat beragama Pak Joko silahkan Pak ya baik yang pertama kita ucapkan terima kasih ini buat Kementerian Agama baik Provinsi maupun Kota Kabupaten ya yang selalu memberikan support anggaran forum kerukunan umat beragama ini bisa berjalan baik itu Provinsi Kota Kabupaten memang setiap tahun itu selalu memberikan bantuan kepada FKUB dimana dimana bantuan tersebut untuk menyelenggarakan semua program-program berkaitan tentang menjaga kerukunan menjaga keamanan memberikan pelayanan kepada setiap pemeluk agama itu yang itu yang menjadi salah satu programnya kemudian begini setiap kabupaten kota FKUB itu memiliki satu program-program yang sebenarnya hampir mirip dan hampir sama tetepan duanya kepada kepada aturan-aturan yang sudah ditetapkan contoh begini kalau kalau FKUB Provinsi Kalimantan Tengah yang juga disupport oleh Pak pemerintah Provinsi Pak Gubernur melalui Kesipangpol nah itu kita juga memiliki satu program-program yang kita langsung menyentuh kepada masyarakat kebetulan Pak Dr. Nur saya ini adalah korwilnya kota Palangkaraya dan KOTIM sehingga kita selalu berkomunikasi Pak Nur dengan teman-teman FKUB Kabupaten Kota yang kota dan kota warian timur ya jadi salah satunya yang seperti tadi saya sampaikan bahwa FKUB ini juga memiliki program namanya sekolah moderasi oke nah sekolah moderasi terus kemudian kita memiliki program lagi bagaimana kita memberikan pelatihan kayak mediator oke nah mediator ini sangat penting sekali Pak kenapa? karena ketika terjadi pokok-pokok perselisian-perselisian antar antar agama kita mampu mampu menyelesaikan yang tidak memihak mampu menyelesaikan dengan baik mampu menyelesaikan dan memberikan solusi secepat-cepatnya supaya masalah itu tidak berlarut-larut itu programnya kemudian program yang lain bagaimana kita kita juga bersinergi dengan pemerintah yang mana pemerintah itu selalu mensupport kepada FKUB kemudian bagaimana FKUB itu terus memberikan pelayanan kepada masyarakat contohnya kepada pendirian tempat ibadah contohnya memberikan apa namanya perlindungan atau pengamanan di saat teman agama yang lain melaksanakan hari rayanya atau melaksanakan ibadahnya bentuk satgas kepemudaan FKUB dan lain-lainya ini yang memang kita lakukan terus menerus kita bangun kita dorong kita perkuat kebersamaan untuk saling support untuk menjaga kerukunan ini tidak bisa diserahkan kepada pemerintah saja tidak bisa diserahkan dibebankan kepada FKUB saja tidak bisa dibiarkan kepada masyarakat saja tetapi ini harus bersinergi semua ini harus bersinergi supaya apa? supaya kita kuat kalau kita berjalan sendiri-sendiri tentunya kita tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal contoh saja Sapulidi itu ketika banyak diikat jadi satu pasti kuat pasti bisa digunakan dengan maksimal kalau hanya satu dua batang saja tentunya tidak bisa nah inilah salah satu yang harus kita sama-sama bentuk kita sama-sama lakukan baik pemerintah baik forum-forum keagamaan yang lain tokoh agama masyarakat dan semua harus bersatu kita jalani kita laksanakan kita bentuk kalau yang belum paham kita berikan edukasi berikan pemahaman kepada mereka ini loh bentuknya gitu nah seperti tadi Pak Dr. Nurudiantor mengatakan bahwa manusia itu ada dua vertikal dan horizontal sudah lah kalau untuk urusan vertikal itu sudah pribadi tidak usah dibawa-bawa lagi kita urusan yang horizontal antara manusia dengan manusia kita bicara yang memang manusia bisa menerima manusia bisa menghargai manusia bisa senang manusia bisa bahagia kan begitu urusan vertikal ya sudah pribadi kita dengan Tuhan kalau urusan dengan yang horizontal ya ini yang harus kita pupuk ini yang harus kita jalankan dengan baik supaya kunci keharmonisan itu tetap tercalin dengan baik di Provinsi Kalimantan Tengah khususnya gitu ya ya berarti garis horizontalnya yang harus dijaga gitu ya betul oke Pak Kemenang seperti apa sepakat dengan garis horizontal ini yang harus dipupuk dengan baik supaya kerukuran umat beragama ini betul-betul di dipertahankan dengan baik ya memang begitulah Pak hakikat manusia saya kira semua ajaran semua agama mengajarkan seperti itu jadi terkait dengan tinggal itu memang urusan pribadi lah itu hubungan manusia dengan Tuhan dalam bahasa agama Islam itu habliminallah jadi silahkan berhubungan dengan Allah ya beribadah dengan baik tak hati ajarannya tinggal larangannya itu juga yang yang selain Muslim juga seperti itu semua mengajarkan seperti itu tapi yang hubungan horizontal hubungan ketika sesama manusia maka disinilah kita hidup harus diwujudkan dengan nyata ya diwujudkan dengan nyata dengan konkret bagaimana kita sebagai makhluk sosial harus hidup bergampingan paling tolong-menolong berkotong-kotong bantu-membantu yang lemah kita bantu yang kaya membantu yang miskin yang miskin juga membantu walaupun tidak dengan uang dengan tenaga dan sebagainya harus seperti itu sehingga akan tercipta kerukunan nah kerukunan beragama akan tercipta ketika habliminanasnya dari hubungan contoh antara manusia dengan manusia itu berjalan dengan baik ya kita harus memandang kamu agamanya apa kamu dari mana kamu orang mana tapi justru disitulah kita sesama manusia mari kita kompak jelas sekali undang-undang dasar kita Pancasila kita dengan 4 pilar kebangsaan tentunya kita sangat-sangat sudah jelas sekali garisnya untuk bangsa Indonesia untuk saling tolong-menolong rukun kami di dalam kehidupan termasuk di dalamnya adalah di dalam menjalankan ajaran agamanya ya jadi saya harapkan kepada seluruh umat beragama terutama di kota Palangkaraya karena di wilayah saya nah mari kita ciptakan kerukunan jangan memandang agamanya apa ya tetapi mari kita kita sesama manusia diharuskan diwajibkan untuk saling tolong-menolong kotong royong bekerjasama ya di dalam kehidupan untuk sekali lagi ya hubungan kartikalnya ya Hablu bin Allah tadi dalam bahasa agama Islam hubungan manusia dengan Tuhan nah itu silahkan ya dikerjakan masing-masing tanpa harus apa namanya itu kita kan moderasi ya moderasi itu artinya jalan tengah ya tidak contoh ke kiri mengapekan agama misalnya oh agama itu nah itu urusan masing-masing gak perlu di ini tidak benar juga akhirnya nanti orang tidak mau agama ateis ya nah tetapi juga tidak boleh contoh ke kanan artinya apa wah ini agama harus kita laksanakan saya harus memperkenalkan punya aku yang paling benar yang punya kamu salah nanti kamu akan masuk karena oh gak boleh jadi terlalu panatik contoh ke kanan itu juga boleh harus tengah Islam mengenalnya dengan Islam wasato Islam yang tengah-tengah yang ber yang moderat ya tidak contoh ke kiri dan juga tidak contoh ke kanan di tengah-tengahnya sehingga dengan seperti itu ya kita harapkan juga seperti ya sebenarnya agama yang lain juga sama kita harapkan untuk moderat moderat itu jalan tengah sehingga dengan adanya seragama secara moderat maka akan tercipta keukunan tercipta kedamaian ketenteraman di dalam hidup saling berdampingan di negara kesatuan Republik Indonesia seperti itu Pak ya ini sudah ada yang masuk dari pendengar kita bacakan ya Pak Hanhur dan Pak Joko dari EKA di Pak Handut saya lihat memang saat ini kerukunan antar umat beragama di Kalteng dan di Kota Palangkeraya khususnya semakin membaik nah bagaimana upaya kita bersama memupuk keberagaman ini agar semakin harmonis mungkin dari Pak Joko terlebih dahulu menangkapi terima kasih Mbak EKA Thomas ya memang kita semuanya berusaha berusaha bekerja sama dari semua lini untuk terus menjaga dan memupuk kerukunan itu supaya terus meningkat nah ini juga memang kita sekarang ini kan kita tahu nih banyak sekali organisasi yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah nah bagaimana setiap setiap organisasi itu juga menyuarakan tentang kerukunan walaupun tidak seutuhnya artinya tidak seutuhnya menjadi program mereka tetapi paling tidak ada satu program yang mereka harus kembangkan yaitu bagaimana bisa menjaga kerukunan kan tujuan organisasi kan menyamakan persepsi membantu segalanya kalau ada diselipkan satu program bagaimana menjaga kerukunan ya minimal lah minimal antar organisasi dulu lah biasanya kan antar organisasi itu juga sering terjadi bentrok kesekan nah disitu juga harusnya para pemimpin organisasi ini bisa memahami hal itu ciptakan kerukunan disitu itu yang pertama yang kedua yang kedua adalah bagaimana kita selalu membuat slogan-slogan di media sosial di media sosial di platform manapun tentang kebaikan tentang kerukunan sehingga apa sehingga setiap orang itu kalau setiap hari itu melihatnya mendengarnya menjalankan tentang kebaikan pasti mereka akan terus tergerak terus tergerak dan yang ketiga yang ketiga adalah jangan pernah jangan pernah menyuarakan berkaitan dengan agama saya yang paling baik agama saya yang paling benar tetapi suarakanlah bagaimana kita bisa menghargai orang lain menghargai ajaran orang lain itu yang perlu kita suarakan makanya saya bilang tadi adalah kita yang utama itu menjaga kerukunan sesama manusia secara horisontal dan juga kita meningkatkan keyakinan kita kepada Tuhan yang maha kuasa secara vertikal itu yang ketiga kemudian kita sama-sama saling mengingatkan seharus saling mengingatkan jangan saling menjustifikasi itu yang paling penting mengingatkan tentang hal yang baik men-sharing hal yang baik meng-counter hal yang buruk itu yang harus kita lakukan mungkin itu pandangan saya oke Pak Nur silahkan Pak menanggapi apa yang disampaikan pendengar kita baik ya jadi saya kira saya ingin menambahkan sedikit terkait dengan sudah apa bagaimana kondisi kerukunan umat beragama terutama putri saya di Palangkaraya karena sekupunya wilayah saya jadi memang itulah yang kita harapkan jadi marilah kita masyarakat Kota Palangkaraya kita ciptakan kerukunan kita ciptakan kedamaian jadi mungkin dengan melalui berbagai slogan saya juga ketika ada acara-acara agama tertentu misalnya nanti di Hari Raya dan sebagainya maka di dalam Spanduk itu akan selalu kita selipkan slogan-slogan untuk kerukunan begitu juga di acara Natal di acara nanti Waisat dan seterusnya biasanya kan ada Spanduk kita sampaikan kepada masyarakat bahwa damai itu adalah pindah kita tidak tidak boleh menuntut ratus ragam dan sama justru perbedaan itu kita pindah kita indah kita bagus di dalam Islam sendiri istilah ulama rohmah perbedaan itu menjadi rahmat jadi jangan dipaksa untuk sama jangan dipaksa untuk sama itulah yang kita sampaikan kepada masyarakat melalui forum-forum agar tercipta kondisi kerukunan umat beragama karena kita akan selalu sampaikan kalau kita misalnya masing-masing ego membenarkan agama yang sendiri lalu menyalahkan orang lain nanti timbul masalah apa kita tidak akan pengagami beribadah tidak tenang kita bisa lihat misalnya yang terjadi di negara-negara yang sedang konflik terutama yang konflik agama nah itu kan tidak pernah bisa melaksanakan ibadah justru ibadah kita terganggu tapi dengan kita ciptakan kerukunan kedamaian kerukunan antarumat agama maka justru disitulah kita akan bisa beribadah dengan baik beribadah dengan khusus melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larang baik Pak Nur dan Pak Joko tidak terasa sudah hampir satu jam kita berbincang-bincang terkait topik yang sudah kita bahas namun ini ada satu pendengar lagi yang akan kita bacakan nanti dijawab Pak Pak dari Kemenak dan Pak dari Joko Pak FKUB karena nanti ini menyinggung pertanyaannya ini ada dua sekaligus dia mempertanyakan dan saya juga minta nanti closing statement ya Pak ya masing-masing dari Pak Kemenak dan dari Pak Joko ini dia katakan seperti ini dari Nana di Palangkaraya apa yang dilakukan FKUB dan Kemenak untuk menjaga umat beragama dari oklum yang ingin memecah belah demi kepentingan politik khususnya menjelang pemilu serentak nah ini mungkin dari Pak Joko dulu terlebih dahulu sekaligus closing statementnya Pak ya dan Pak Kemenak nanti Pak menyusul Pak ya baik terima kasih yang pertama kita selalu menyuarakan tidak ada namanya politik masuk ke dalam tempat ibadah itu yang harus kita tekankan itu di garis bawahi tidak boleh politik masuk ke dalam tempat ibadah kalau personalnya silahkan tetapi tidak boleh di tempat ibadah dan ini sudah menjadi program kami di FKUB yang kedua membentengi para tokoh-tokoh agama untuk tidak tergiur dengan politik sehingga memasukkan agama ke dalam politik itu politik praktis ya politik praktis terus kemudian yang ketiga bagaimana kita terus menyuarakan menyuarakan bahwa kedamaian itu akan ada dan indah ketika kita semua saling menyadari satu hal satu hal yang saya sampaikan sekaligus closing statement saya bahwa ada satu satu ayat dalam agama Buddha itu mengatakan bahwa mano pubang mano dhamma mano seta mano maya masa cace pada tena artinya apa pikiran adalah pemimpin pikiran adalah pelopor pikiran adalah pembentuk makanya kita berusaha untuk mengatur pikiran kita berpikir berbuat dan segala macam itu dengan baik jangan sampai pikiran kita menjadi pikiran yang buruk memandang buruk memikiran hal yang buruk kepada orang lain maka kedamaian tidak akan tercipta tetapi kalau kita mampu membawa pikiran kita dengan baik berarti pikiran kita sudah berkontribusi untuk kerukunan yang ada di bumi nusantara kita terima kasih baik Pak Nur silahkan Pak langsung Pak baik begini ya jadi saya ingin menambahkan tadi walaupun sudah disampaikan oleh Pak Coko yang saya menambahkan begini di dalam apa rencana program unggulan kemenjuan agama Pak Menteri sudah menyampaikan beberapa poin penting yang intinya tadi sama jadi dilarang membicarakan ataupun menyampaikan terkait dengan politik di dalam rumah ibadah nah jadi akan kita awasi jadi saya sudah sampaikan kepada seluruh apa tempat ibadah baik itu masjid musola gereja dan sebagainya untuk tidak menyampaikan terkait dengan politik ini karena menjelang tahun politik di 2024 jangan sampai disalahgunakan karena ini bisa memetak belah ya padahal disitu politik ya disitu politik sehingga harus dibisahkan kalau ada yang terdengar apalagi di aparat kementerian agama maka tidak apa tidak ragu-ragu akan kami tindak ya kalau ini apa kementerian agama kota Palangkaraya kami panggil dan akan dikenakan sanksi kami sudah instruksi dari menteri agama jadi inilah salah satu upaya untuk apa namanya itu mencegah terjadinya konflik beragama karena partai politik perbedaan politik lalu dibawa ke dalam tempat ibadah sehingga disitu akan menimbulkan permasalahan nah kemudian yang kedua saya kira melalui program-program yang sekarang masih berjalan yaitu diklat tentang moderasi beragama yang kita berikan pada para pejabat esalon 4 kementerian agama kota sudah semua kemudian esalon 3 nya sudah lalu kepada para penyuluh kepada para penghulu kepala madrasah dan semua guru-guru ya yang sekarang kita sisir tinggal staff dan para guru karena sebagian ada yang belum karena kuotanya terbatas dananya terbatas sehingga akan kita sampaikan kita selipkan terkait bagaimana agar kita tetap menjaga toleransi dan tidak memasukkan tidak memasukkan unsur-unsur politik ke dalam beragama yang bisa menimbulkan konflik jadi insya Allah nanti di tahun ini semua kita pastikan ya semua aparat di kementerian agama kota palangkaraya sudah bisa kita ikutkan ketik lat moderasi terkama begitu Pak baik terima kasih Dr. Nur Widiantoro MPD Kepala Kemenang Kota Palangkaraya dan Romo Dr. Joko Santoso SAGMM FKUB Kalimantan Tengah Tokoh Agama Buda terima kasih Pak atas kebersamaan Pak Nur dan selamat pagi saudara pendengar dimanapun saja Anda berada terima kasih atas atensi Anda Bu Nana dan juga Eka tadi sudah menyampaikan pertanyaan dan masukannya dan sekali lagi Pak Joko dan Pak Nur selamat menjalankan aktivitas kembali di pagi hari ini saya tutup dialog kita di pagi hari ini salam sehat sampai jumpa selamat menikmati Indonesia kebangsaan, bangsaan ala air Anilah kita bersatu, Indonesia bersatu Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku Tidak sabur, rakyatmu semua Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku Tidak sabur, Indonesia kebangsaan Indonesia kebangsaan, bangsaan ala air Hiduplah danesara ya, bangsaan ala air Tidak sabur, rakyatmu semua Hiduplah danesara ya, bangsaan ala air Hiduplah danesara ya